Pengalaman apa yang menurutmu paling berkesan? Kamu dapat menceritakan pengalamanmu tersebut kepada teman, saudara, atau keluargamu. Pengalaman tersebut dapat kamu peroleh dari pengalaman pribadi atau orang lain. Bercerita merupakan kegiatan berbahasa yang memerlukan keahlian dalam memilih dan merangkai kata, menuturkan dengan kalimat yang runtut dan menarik, serta menunjukkan penampilan dan ekspresi yang meyakinkan. Oleh karena itu, pada pembelajaran ini kamu akan berlatih menceritakan pengalamanmu. Coba klik tombol di bawah ini. Kemudian bacalah cerita pengalaman Raymond ketika dia pergi ke kebun binatang. Terima kasih telah menonton! Kamu harus mampu membacakannya dengan menggunakan intonasi yang tepat, serta tanda penjedaannya. Apakah kamu pernah melakukannya? Berikut ini terdapat teks pembukaan UUD 1945. Temanmu akan membacakan teks tersebut dengan baik. Kamu dan teman-temanmu yang lainnya memperhatikan tanda penjedaan dan intonasinya. Sepintas, menulis di buku harian atau diari dianggap sebagai hal biasa, padahal tidak begitu. Selain dapat menciptakan keasikan tersendiri, kamu dapat menumpahkan segala perasaan di buku itu. Selain itu, kamu juga dapat sekalian belajar menulis. Nah, pada bagian ini, kamu akan menulis buku harian. Pada saat menulis buku harian, jangan lupa untuk mencantumkan waktu penulisan. Hal tersebut dimaksudkan agar kamu mudah mengingat waktu dan pengalaman pada masa lalu. Agar tulisanmu menarik, tulislah buku harianmu dengan bahasa yang ekspresif. Setelah berlatih berbagai keterampilan berbahasa pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, sekarang kamu akan belajar sastra, khususnya menulis pantun. Salah satu kasanah sastra Indonesia asli adalah pantun. Kamu sudah mengenalnya bukan? Nah, untuk mengingat pemahamanmu mengenai pantun, perhatikan penjelasan berikut. Terima kasih telah menonton!